Keren banget ya pemerintah Malaysia tuh ya Waduhidaw Indonesia kapan ya kayak gitu ya Gak suka di Malaysia itu tuh Pembayarannya udah mulai digitalisasi banget Kayak mudah banget di Malaysia tuh Enak banget sumpah Mempermudah segalanya Kok bisa-bisanya gitu ya Di Indonesia mahal banget minyak Padahal di Malaysia murah cuy Padahal kalian tau kan Indonesia ini Sumber minyaknya besar banget guys Aduh Hey hello guys wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Apa kabar ya teman-teman sahabat Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya Dipermudahkan segala urusannya Amin ya robbal alamin Guys bertemu lagi dan lagi ya Senang sekali nih Bisa menyapa anda setiap harinya guys ya Di saat anda ada selah Tidak ada waktu kosong ya Waktu kosong maksudnya Dan selah-selah minum kopi Jadi tonton video-video kami Jadi thank you banget support anda ya Thank you banget untuk Ya selama ini menemani saya guys ya Selama ini yang sudah subscribe Yang sudah like Yang sudah komen Semoga anda dimurahkan rizkinya Oke cuy tak perlu beli ngamasa lagi ya Ini ada salah satu video yang cukup menarik Untuk kita reaction bersama guys ya Oke guys ini salah satu tiktoker ya Daripada Indonesia Jadi dia karakter shock gitu Shock banget Setelah nyampe di Malaysia guys Jadi seperti apa videonya Langsung aja kita gas ya Bismillah and play Gak suka di Malaysia itu tuh Pembayarannya udah mulai digitalisasi banget Jadi kemana-mana tuh aku cuma di bawah HP doang Kayak kalau mau bayar sesuatu tuh Nyari QR code Kalau enggak kita bisa tap-tap HP gitu Kayak bayar pake HP Gara-gara ada Apple Pay Atau enggak Android Pay Atau Google Pay Jadi kayak mudah banget di Malaysia tuh Enak banget sumpah Enak banget sumpah Mempermudah segalanya Jadi udah kemana-mana aku gak bawa dompet Oke guys ya ini salah satu kemajuan zaman ya Kemajuan teknologi guys ya Yang dimana kemana-mana ini tidak usah membawa cash ya Kita tidak usah membawa uang yang banyak Kalau dulu kan kita mau ke pasar nih Mau belanja nih Kita harus membawa uang sekian banyak gitu guys ya Dan itu bahaya banget Bisa tercicir bisa hilang Raib guys ya Tapi kalau sekarang ini Sudah bisa menggunakan QRIS Bisa menggunakan kartu ya Sudah kata bisa menggunakan Android Pay Ataupun Google Pay guys ya Dan itu bisa untuk kepergian ya Belanja barang itu bisa ya Kalau di Indonesia sekarang ini pun Sistemnya sudah beransur seperti itu ya Melalui M-banking dan lain sebagainya Kita bisa QRIS juga Tapi kalau di orang Indonesia yang ada di Malaysia itu Bisa menggunakan Android Pay ini juga keren banget ya guys ya Sebab kalau disana nak buka account bank disanapun Mungkin agak sulit juga guys ya Betul tak Sebab aku dulu tuh agak sulit sih Tapi tak tahu sistem sekarang itu macam mana Apakah sudah mempermudah ya Untuk orang-orang Indonesia yang membuat account bank disana Atau gimana saya kurang paham guys ya Coba komen di bawah Dan untuk di Indonesia sekarang ini pun Kalau saya nih ya Saya berpergian memang kebanyakan kita akan Menggunakan cash ya Cashless lah guys intinya ya Kita bisa menggunakan ATM kita Ataupun QRIS kita Dan juga bisa menggunakan SopiP Ataupun Gojek Itu juga bisa guys ya Untuk pembayaran Jadi uang kita itu ada disitu gitu loh guys ya Jadi kita tidak usah membawa uang cash Di Indonesia juga sudah ada seperti itu guys ya Mungkin yang di daerah-daerah Mungkin masih menggunakan uang cash Tapi kalau di bandar Juga sama sih sebenarnya guys Sebab aku selalu jarang banget membawa uang cash Biasanya uang cash hanya beberapa ribu aja Untuk bayar parkir ya Kayak gitu kan Masih manual nih guys ya Tapi kalau parkir di mall juga Manual bisa Dan menggunakan kartu tol itu juga bisa guys ya Jadi ya menarik Semakin maju bersama gitu loh guys ya Jom maju bersama Next ini ada video apalagi guys Pemerintah Malaysia itu keren juga ya Kenapa ngomong gini Karena motor itu bisa masuk ke jalan tol dengan gratis Tanpa difungut daya apapun geng Walaupun gratis geng Gitu tuh gak banyak banget motor yang lalu disitu Ya banyak Tapi pas peak hours aja Kayak waktu pergi kerja Ataupun pulang kerja Setelah itu kayak biasa-bias aja Sepi gitu Keren banget ya pemerintah Malaysia itu ya Waduh idaw Indonesia kapan ya kayak gitu ya Kayak adil gitu Malaysia-Malaysia Luar biasa banget dah Top dah Oke guys ya top katanya guys ya Sebab apa Motor bisa masuk di jalan tol guys ya Ya ini kembali lagi ke peraturan ya Menurut aku ya Sebab kalau disini Tol itu diizinkan motor masuk tol itu Bahaya banget Satu guys ya Dan Sama juga Seperti jalan biasa dan tol Nanti akan sama gitu Tidak akan ada bezanya guys ya Walaupun ya kita memang membayar pajak Untuk kendaraan guys ya Tapi Undang-undang sekali lagi itu Tidak boleh Dibolehkan Sebab Pengguna motor di Indonesia itu Cukup banyak banget Jadi Jika tol dibuka Untuk motor Ya sama aja Seperti jalan umum Pantura kayak gitu Ya sama guys ya Jadi Ada plus minusnya lah ya Sebab kalau diikutkan Pengguna motor di Malaysia ini kan Tidak terlalu banyak ya Bahkan untuk Cewek-cewek pun jarang banget Kita nampak naik motor Apalagi untuk Daily Ataupun untuk bekerja Itu kan jarang gitu loh guys ya Tapi Ada sih Beberapa pernah nampak ini Motor gede Motor baik Motor besar lah Itu ada juga Grup-grup Ataupun cewek-cewek Yang memang Menggunakan motor tersebut Tapi mungkin hanya Waktu weekend Atau apa Untuk suka-suka gitu loh guys ya Tapi untuk daily itu kan Jarang banget Cewek menggunakan motor Sebab keselamatan disana Itu diutamakan gitu ya Jadi pengguna motor ini Hanya untuk lelaki Gitu ya guys ya Untuk cewek ini memang Jarang banget lah Aku nampak guys ya Dan kalau di Indonesia Kalian tau sendirilah Motor itu Banyak banget Cuy Bahkan untuk lampu merahnya Kalian nampak kan Di sela-sela itu Semuanya banyak motor Jadi ada plus minusnya ya bang ya Jadi ya Ada baiknya juga Untuk kendaraan motor Di Indonesia Tidak boleh masuk tol Mungkin nanti Kalau ada itu Harus di Reset balik ya Dikaji ulang lah Mungkin yang boleh masuk tol Adalah Sisi yang besar Ya Atau gimana Itu boleh lah Nanti kita Maksudnya kita Bukan kita lah Maksudnya itu bisa Diperbincangkan lagi Ataupun di Olah lagi Apakah Bener boleh Ataupun tidak Jadi semoga aja Ya ada jalan baiknya lah guys ya Jadi setiap negara pasti ada plus minusnya guys ya Tidak salah Kita mencontoh Malaysia Untuk hal-hal positifnya guys Next Kita tengok lagi guys ya Deal gitu Ini cerita perjalanan saya Jelajah negara Malaysia dan Brunei Selama satu bulan Awal perjalanan dimulai dari Jakarta Saya dilepas oleh tim Lopromex Yang dihadiri oleh beberapa media Tujuan pertama saya kala itu Yaitu kota Semarang Karena saya akan naik kapal disana Menuju Pontianak Dari Semarang menuju Ke Pontianak Perjalanan laut pun dimulai Dari Semarang menuju Pontianak Dan setelah 36 jam berlayak Akhirnya saya pun sampai di Pontianak Setelah itu lanjut perjalanan darat Menuju perbatasan Indonesia-Malaysia Yang ada di Aruk Setelah itu dokumen dan genaran saya Lalu dicari Lalu langsung tancap gas Masuk ke negara Malaysia Akhirnya saya meninjakkan kaki juga Di negara Malaysia Keren banget Oh ini perang lalu Kota pertama yang saya kunjungi di Sarawak Yaitu Kucing Jadi sekarang kita lagi Ini rindu cuy Kucing Setelah itu lanjut perjalanan Yang cukup panjang menuju kota Sibu Lanjut lagi menyusuri jalan Menuju Bintulu Dan setelah beberapa hari berjalan Akhirnya saya sampai di Miri Miri ini adalah kota perbatasan Antara Malaysia dan Brunei Singkat cerita Akhirnya saya masuk ke negara Brunei Darussalam Senang sekali rasanya bisa menginjakkan kaki Di negara ini Negara yang indah Dan juga sangat tenang Dan setelah satu minggu berlalu Saya pun keluar dari negara Brunei Menuju Sabah Malaysia Tujuan saya yaitu kota Kinabalu Setelah itu lanjut perjalanan Menuju Tipo Borneo Yah inilah ujung paling atas Dari Pulau Borneo Kita lanjut perjalanan kembali Menuju Sandakan Dan hanya satu malam disana Saya pun melanjutkan perjalanan kembali Menuju Sempurna Yah perjalanan saya sudah hampir di ujung Dan setelah satu bulan berjalan Akhirnya saya sampai juga di Tawang Kota terakhir yang saya kunjungi Sebelum kembali ke tanah air Singkat cerita Perjalanan saya pun berakhir Dan saya pun kembali ke tanah air Dengan menyusuri jalan tanah Dan ya saya menginjakan kaki kembali Ke tanah air tercinta Indonesia Ini sudah sampai cuy Tawang di mana ya Perbatasan ya guys ya Oh di ujung sana Kalimantan Pemerintah Malaysia itu Oke keren-keren banget ya Brother ini guys ya Naik motor di satu bulan Jelajah Malaysia Brunei guys ya Tapi di area kucing ya Di Sabah Di Burneo lah istilahnya guys ya Keren banget Kita pernah lalui bang Tapi kita tidak sampai ke Tawang Kita hanya sampai di Kekek waktu itu Kemudian kita pulang ke Kewalalumpur bang ya Keren banget loh naik motor guys Lihat lewat Semarang sini guys ya Itu dimana Semarang ada tempat saya guys ya Dan itu dari pelabuhan sini Sampai ke Pontianak Keren banget Next kita tengok lagi guys Lima fakta menarik Jika kita motoran di negara Malaysia Yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol Yah dan ini gratis Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan Yang kedua yaitu harga bensin yang sangat murah Bensin subsidi dengan RON95 Jika dirupiahkan harganya RON95 Berikutnya yaitu RON97 Atau hampir sama dengan Pertamak Turbo Jika dirupiahkan harganya hanya Rp9.000 Kita lanjut fakta menarik yang ketiga Di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya Tapi walaupun tidak ada tukang parkir Mobil dan motor tetap tertata dengan sangat rapi Yang keempat yaitu penyeberangan gratis Di Sarawak Malaysia untuk motor dan perempuan Tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini Dan yang kelima yaitu Bikers Malaysia itu sangat welcome dengan bikers dari Indonesia Hampir setiap daerah yang saya datangi di Malaysia Saya pasti disambut dengan sangat baik Salutlah dengan persaudaraan mereka Jadi jangan khawatir jika ingin motoran ke Malaysia Sangat banyak saudara-saudara kita disana yang menunggu Pertanyaannya kapan kalian gas kesana So ya guys itulah ya 5 fakta menarik motoran di Malaysia Banyak sekali ini hal-hal yang unik yang kita bisa share disini Bahwa satu tadi petrol itu memang sangat murah sekali Sangat terjangkau sekali Dan untuk kualitas petrolnya Tidak usah diragukan lagi guys ya Bagus banget ya Bahkan Rp95 aja itu disini itu Pertamax Pertamax ini per liternya itu Rp15.000 guys ya Jadi cukup mahal Dan untuk Pertalit itu Rp10.000an Saya menggunakan Pertalit guys ya Sebab saya menggunakan kereta Gen 2 Dan Pertalit lah guys ya Dan untuk motor pun Pertalit juga guys ya Dan untuk penyeberangan gratis tadi kok bisa ya guys ya Untuk ferrynya gratis ya Oke kita play lagi guys Yang pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol Ya dan ini gratis Motor bisa masuk jalan tol dan itu gratis Kalau menurut aku guys ya Untuk tol di daerah Burneo Ini semuanya free kan guys ya Masih free kan ya Sebab saya pernah masuk disana itu Jalannya mulus banget Cantik banget Cuma di kawasan Sabah hari itu Memang jalannya agak kurang bagus guys ya Sebab dia lagi pembangunan gitu ya Dan itu tol apa namanya Aku lupa guys ya Coba komen guys Sebab itu tolnya memang bagus banget Serius dan pemandangannya cuy gila Keren Masya Allah keren banget guys Sebab aku pernah lalui Aku drive sendiri nih cuy Dari kucing sampai ke sibuk Bayangin Jauh banget kan ya Mantap Kita next Apalagi guys Jadi perjalanan kita bisa lancar Bebas tanpa hambatan Yang kedua yaitu Harga bensin yang sangat murah Bensin subsidi dengan RON95 Jika dirupiahkan harganya 6.500 Berikutnya yaitu RON97 Atau hampir sama dengan Pertamak Turbo Jika dirupiahkan harganya Hanya 9.000 rupiah 9.000 rupiah aja Pertamak Turbo guys Kok bisa-bisanya gitu ya Di Indonesia mahal banget Minyak padahal di Malaysia Murah cuy Padahal kalian tau kan Indonesia ini Sumber minyaknya besar banget guys Aduh Kita lanjut fakta menarik yang ketiga Di Malaysia itu Tidak ada tukang parkir ya Tapi walaupun Tukang parkir lagi ya Tidak ada tukang parkir Mobil dan motor Tetap tertata dengan sangat rapi Mobil dan motor Tertata dengan rapi Tanpa ada yang mengatur Ya guys ya Sebab kalau kita nampak nih Kerete memang Parkirnya cantik banget Dan itu dia tahu diri guys ya Dan biasanya ada Bukan sticker sih Cat OKU itu pun Dia tidak akan berani Parkir disitu Sebab ya pasti saman juga ada Dan kalau kita parkir sembarangan Pasti kena klaim tayar kita Guys ya betul Jadi undang-undang Mantap banget disana guys ya Yang keempat yaitu penyeberangan gratis Disarau Malaysia untuk motor dan perumpang Tidak dipotong biaya sama sekali atau gratis Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini Dan yang kelima yaitu Bikers Malaysia itu sangat Oke yang kelima yaitu Bikers Malaysia itu sangat humble Sangat menerima ya Bahwa kita ini Bikers Indonesia itu disambut gitu loh Jadi respect dong ya Sebab Ya itu tadi Persaudaraan ini Nampak erat Begitu jelas Begitu nyata gitu loh guys ya Walaupun kita tidak pernah jumpa Tidak pernah kenal Tapi lihat Keharmonian ini selalu ada Jadi semoga aja guys Kita bukan hanya Harmoni di media sosial Ya kita harmoni juga di dunia nyata gitu Jadi untuk penyebar hoax nih ya Penyebar hoax yang komen negatif juga nih Kebanyakan kan ada kan Kadang Kadang ada juga yang komen negatif Berhambus aja ya Tidak usah menebar Hoax ataupun menebar komen yang negatif di channel ini guys ya Jadi kita disini ini Kita pengen menjadi saudara Kita pengen Antara Malaysia dan Indonesia Ini semakin erat hubungannya gitu loh guys ya Jadi yang baik kita contoh ya Yang buruk kita tinggalkan gitu loh guys ya Jangan Aduh Sedih lah Kalau baca komenan yang negatif ini guys ya Jadi cukup menarik ya Daripada konten abang ini Brother ini ya Jadi beliau ini dari Naik motor Daripada Jakarta nih Ke Semarang itu juga cukup jauh loh guys Dan naik ferry Sampai bukan ferry ya Kapal besar itu guys Sebab dia sampai ke Pontianak Pontianak langsung aja Masuk ke Sarawak Malaysia Sampai ke Brunei Sampai ke hujung Tawau Luar biasa guys ya Semoga diperlukan riski Dan dipermudahkan lah Segala urusannya bang ya Dan Saya pun pengen guys Sebenarnya Untuk healing Bukan healing itu cuy Untuk travel seperti itu ya Tapi saya pernah mengalaminya lah Waktu itu ya Dan Alhamdulillah Dipermudahkan jalannya cuy Ada aja ya Orang-orang baik Dan ada juga yang menolong kita Di saat kita Tak tahu nak kemana itu Ada aja guys Jadi respect banget lah Itu Aku alami bahwa Ya kayak gini Brother ini Naik motor disampu Bikers-bikers Malaysia Cukup humble Dan luar biasa Menerima kita Dengan Apa adanya gitu guys ya Sanggup menolong kita Seperti dulu Waktu di Sarawak itu Banyak sekali disana ya Orang-orang baik Ada abang man Yang sedia Memberikan keretanya guys Untuk kita Drive nih Untuk kita Bawa selama kita Di Sarawak guys Bayangin Abang man ya Abang man Semoga sehat selalu disana Abang man ya Dan juga ada abang Abang yang membawa kita Jalan-jalan ya Kakak-kakak yang Sanggup menerima Ataupun Datang Langsung untuk Jumpa kita Family Ada juga satu family Datang jumpa kita Terima kasih banyak ya Anda luar biasa Semoga ya Allah yang membalas Kebaikan-kebaikan anda Semuanya ini guys ya Juga abang long guys ya Yang setia Menemani Bawa kita makan ya Bawa kita jalan-jalan Abang long Semoga selalu Diberikan kesehatan disana ya Sebab abang long ini Hebat guys disana Dia Salah satu Abang Yang keren Pokoknya guys ya Pokoknya intinya dia keren lah Disana guys ya Semoga dipermudahkan Segala urusannya Abang disana ya So apa pandangan kalian guys Silahkan berikan komen Yang terbaik anda ya Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih Sudah klik video ini Dan menonton Sampai habis So ya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Peace love and respect From Indonesia Bye 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 bye